Kemenangan dirosak, wasir. Hati banget ya. Kayak dirampok lah gitu. Indonesia gak bisa diginiin. Erick Thohir bawa kasus ini ke pidana dunia. Kemarahan komentator Asia anggap Bahrain menjijikan. Terlihat jelas otak dibalik kecurangan wasir. PSSI langsung bereaksi usai timnas Indonesia mendapatkan perlakuan tidak adil dari wasir asal Oman yakni Ahmed Abu Bakar Alkaf. Tindakan tidak sportif dari wasir mewarnai laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua tim yang bertanding pada laga tersebut adalah timnas Bahrain dan timnas Indonesia. Laga antara tim Asia Barat dan Asia Tenggara itu berlangsung di Bahrain National Stadium Riva pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Skor seri dua-dua menjadi hasil pertandingan panas tersebut. Dua gol milik tuan rumah diborong oleh Muhammad Marhon pada menit ke-15 dan 90 lebih 9. Sedangkan dua angka skuad Garuda dilesakan oleh Ragnar Orat Mangin pada menit ke-45 lebih 3. Dan Rafael Strick pada menit ke-74. Awalnya laga tersebut dipercaya akan menjadi milik Indonesia. Akan tetapi gol Marhon pada menit-menit akhir membuyarkan segalanya. Gol tersebut tercipta tak lepas dari keputusan kontroversial sang pengadil lapangan asal Oman yakni Ahmed Abu Bakar Al-Gas. Dalam pertandingan tersebut, asisten wasit sejatinya hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit saja. Namun Ahmed tak kunjung meniup luit panjang tanda berakhirnya pertandingan meski waktu sudah lebih dari 90 menit lebih endap. Ia baru mengakhiri pertandingan pada menit ke-90 lebih 9 atau tepat setelah gol penyeimbang Bahrain terjadi. Di lain sisi, Ahmed juga tak melakukan pengecekan VAR terhadap gol yang dilesakan Marhon pada penghujung laget. Padahal bisa dilihat dari tayangan ulang posisi Marhon berpotensi offside. Kejadian ini langsung memantik komentar dari Induk Sepak Bola Tanah Air yakni PSSI. Salah satu anggota komita eksekutif, EGCO, PSSI yakni Arya Sinulingga, mengungkapkan keresahannya terkait kepemimpinan masir. Ia menjelaskan bahwa seluruh jajaran PSSI kecewa dengan aksi Ahmed pada lagia malam tadi. Pria asal Sumatera Utara itu bahkan mencurigai adanya niat terselubung Ahmed yang ingin membantu Bahrain merampok kemenangan Indonesia. Menurutnya, sang wasit sangat terlihat menunda-nunda untuk mengakhiri lagia. Ia terkesan menunggu tim tuan rumah untuk mencetak gol punya imbang. Padahal dalam masa tambahan waktu tersebut, tak ada insiden yang harus membuat lagia berhenti lama. Jadi tak ada alasan bagi Ahmed untuk menunda tiupan peluit tanda berakhirnya pertandingan ketika sudah melewati 6 menit. Akibat kejadian ini, Arya menegaskan bahwa pihaknya akan langsung mengirim surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Surat protes itu sejatinya tidak akan mengurba hasil pertandingan, namun bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada sang wasit. Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, kata Arya dikutip dari bolasport.com. Dia seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol. Lanjutnya, ya kami akan kirim surat protes, pungkasnya. Dan karena hasil yang kurang menyenangkan ini pula, akhirnya Shane Patinama juga terlibat insiden menegangkan setelah lagia berakhir. Shane hampir saja memukul pihak ofisial Bahrain setelah lagia. Beruntung aksi, Shane ini mampu dihadang oleh para pemain timnas lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!